Keeper Persi Bandung, Ima Dewi Rawan akhirnya resmi memutuskan gantung sepatu atau pensiun sebagai pesepak bola profesional setelah akhir musim Liga 1 2022-2023. Ima Dewi Rawan akan menjalani laga terakhirnya bersama Persi Bandung pada laga melawan Persi Kabo di Stadion Glora Bandung Lautan Api pada Sabtu 15 April 2023. Pada kesempatan itu, Ima Dewi Rawan akan berpamitan dengan pendukung Persi Bandung Boboto. Di lancertribunwo.com dari akun Instagram AdPersib pada Rabu 12 April 2023, dalam perpisahan Ima Dewi Rawan, Persi Bandung juga akan memperkenalkan jersey terbarunya. Manajemen Persi Bandung meminta kepada Boboto untuk memadati Stadion Gbla untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang legenda. Seperti yang diketahui, sudah 10 tahun lebih Ima Dewi Rawan berseragam Persi Bandung. Tercatat, Ima Dewi Rawan mampu melakukan 23 clean sheet dan 93 kebobolan dalam 77 pertandingan Persi Bandung. Dua prestasi yang sudah ia berikan kepada Persi Bandung adalah juara Liga Super Indonesia 2014-2015 dan Piala Presiden 2015. Menariknya, dibalik pensiunnya Ima Dewi Rawan bersama Persi Bandung, para Boboto meminta manajemen untuk mengangkat Ima Dewi Rawan untuk menjadi asisten pelatih keeper Persi Bandung. Hal ini diberikan sebagai apresiasi atas kesetiaan Ima Dewi Rawan kepada Pangeran Biru. Tentu, menjadi suatu kebanggaan bagi Boboto melihat sang keeper memilih untuk pensiun di Persi Bandung. Namun, menjadi suatu kesedihan juga karena akan ditinggal oleh sang legenda. Setelah kabar Ima Dewi Rawan akan pensiun, tiba-tiba saja rumor yang menggantikan Ima Dewi Rawan bermunculan. Pasalnya, Muhammad Ridu dikadang akan menggantikan Ima Dewi Persi Bandung di musim depan. Hal ini pun disambut positif oleh Boboto. Terima kasih telah menonton!